Intro Ya cukup seru melihat penaikan kemarin Kurang lebih terjadi di pertengahan malam Atau after release data GDP Yang ternyata dirilis sesuai dengan ekspektasi Ya ini persis dengan skenario juga Kemarin sudah kami sampaikan terkait skenario-skenario yang mungkin terjadi Kalau misalkan di bawah ekspektasi Atau di atas ekspektasi Baik itu dekat atau jauh Atau bahkan sesuai ekspektasi pasat Nah ternyata dalam beberapa skenario tersebut Ini adalah sesuai dengan harapan kita Jadi kemungkinan pergerakan pun Itu sudah sangat layak terjadi Dan juga Apa yang sempat kami sampaikan Kalau misalkan ternyata GDP Memang ternyata sesuai dengan ekspektasi Atau setidaknya dibawa Kalau dibandingkan dengan previous Ataupun periode kuartal ketiga Maka ini menandakan keadaan ekonomi Amerika Memang betul Belum pulih secara total Persis dengan apa yang disampaikan oleh Powell Beberapa kali kesempatan Dan juga termasuk keputusan FOMC Untuk mempertahankan kesubungan Itu dinilai tepat Jadi kebijakan tersebut memang sudah mengarah Atau mengacu kepada kondisi real ekonomi Amerika Nah otomatis kita tidak perlu sanksi lagi Terkait dengan apakah ada terjadi Taper atau tidak Taper masih belum akan terjadi Apalagi dalam waktu dekat Itu pun sudah tercerminkan dengan data Rilis GDP Dan itu adalah GDP kuartal keempat Artinya dalam sepanjang tahun 2020 Bisa kelihatan efek dari pandemi Belum usai Nah lalu kemudian selanjutnya apa Malam ini kita akan menantikan Rilis data ekonomi lagi Yaitu terkait dengan Michigan Consumer Sentiment Index Yang diperkirakan di angka 79.2 Ini berarti angkanya hampir sama Atau relatif tidak berubah dari sebelumnya Kalau di pekan lalu Kita sempat mendapatkan CB Consumer Confidence Yang sekarang adalah Consumer Sentiment dari University of Michigan Jadi angka surveinya akan relatif berbeda Nah kemudian ada juga Pending Home Sales Ini juga akan menjadi koridor perhatian Pernah pelaku pasar Terkait dengan tingkat penjualan Atau pembelian rumah sisa Ataupun rumah second Kemudian Kalau kita bandingkan dengan kemarin Itu adalah New Home Sales Yang ternyata rilis datanya juga cukup buruk ya Atau dibawah ekspertasi Dan tambahannya adalah agenda hari ini Janet Challenge Ini adalah pertama kalinya Menteri Keuangan AS Akan bertemu dengan Presiden Dan juga Wakil Presiden Joe Biden dan Kamal Haris Untuk menerangkan kondisi ekonomi Amerika saat ini Dan juga strategi Yang mungkin saja akan dilakukan Dan ini berarti membuka Pembahasan terkait stimulus selanjutnya Dan menurut rumor Kemungkinan sidang kongres pertama Akan dilakukan di awal bulan Februari Dan ini menerangkan Bisa saja Pembicaraan terkait Paket stimulus tersebut Akan Menyita perhatian Perapeuta pasar Di dua minggu ke depan Bahkan Di salah satu website Saya sempat membaca Joe Biden sempat menerangkan Terkait dengan pembicaraan stimulus Bisa saja berlangsung Dalam beberapa pekan ke depan So Jangan kendoorkan Kawas padan Anda Karena ini sangat menarik This is not the end Justru ini adalah Awal The new beginning Untuk ekonomi Dan juga Prospek 2021 Kita lihat technical view Untuk hari ini Apakah masih ada peluang Untuk terjadi tekanan Untuk deep Atau mungkin langsung Melesat begitu saja Tapi yang jelas PR utama 858-862 Itu akan menjadi PR Dan juga sekaligus Momok yang menakutkan Bagi Areal resistance selanjutnya Apakah pulis bisa Menapaki kemungkinan lanjutan Atau memang Kembali tekanan Di bawah zona Daily MA200 Technical view 29 Januari 2021 Irfan Untuk Agrodana Technical Outlook Jam 11 lewat 27 menit Waktu sebagian berat Di hari Jumat 29 Januari 2021 Akhir pekan Jangan kendorkan Semangat Ataupun kewaspadan Anda Karena Kali ini Believe it or not Market cenderung Masih berfluktuasi Oke Agenda Untuk hari ini Kita lihat terlebih dulu Dari sisi technical DXC Yang ternyata memang Bergerak menurun Dan itu ditandai Dengan bearish candle kemarin Persis dengan Apa yang kita duga Cuman sayangnya Memang tidak membentuk Kategori Doji candle Tapi Kurang lebih Yang kini saya curigai Kalau misalkan Kita asumsikan ini Spike atau bullish Kemudian ditemani Dengan bearish candle Yang ternyata juga Secara real body Dia lebih tinggi Tapi Dia menutup ini Saya lebih kecuriganya Membentuk formasi Evening star Meskipun Masih perlu Atau masih diperlukan Satu candle lagi Yaitu dengan candle hari ini Dan nantinya Itu adalah gambaran Untuk peluang Di pekan depan Akan seperti apa Kalau ternyata rejection terjadi Ya kurang lebih Kalaupun dia hari ini Sedang mengenai kenaikan Biarkan saja Sampai sejauh mana Dengan patokan Areal 38.2% Dan juga areal tail Yang sempat terjadi Tanggal 18 Ataupun Dua hari terakhir kemarin 27 dan 28 Kalau misalkan Sesuai dugaan Ternyata kembali rejection Maka bersiap-siap Pekan depan Kemungkinan tekanan Akan jauh lebih besar Untuk US Dollar Kemudian di grafik H4 Ya saya masih tetap Menandai dengan Head and shoulder Ya masih Seperti dengan kemarin Saya belum berubah Kenapa? Karena patokannya kita Adalah bagian head Jadi kita asumsikan Ini masih equal Meskipun ini lebih tinggi Dan bagian right Berarti saya tunjukkan Pananya ke arah sini Ya Oke itu saja Dan kemungkinan potensinya Kita masih tetap Menantikan Apakah fail atau tidak Itu tergantung dari Pergerakan selanjutnya Kalau ini terus mengalami Kedorongan ke atas Kenaikan Equal Atau bahkan Cenderung ditembus Maka kita abaikan Head and shoulder ini Tapi kalau Misalkan ternyata ini Rejection Kembali turun Asumsi saya Misalkan di wave terakhir saja Misalkan Anda tidak percaya Dengan head and shoulder Kita lihat dari wave terakhir saja Wave terakhirnya Bentuknya sudah ada puncak pertama Berarti ini adalah puncak kedua Kalau misalkan Rejection Menjadi double top Well Neckline akan berada 90.42 Dan akhirnya Dia mengalami penurunan Dan akhirnya Juga mau tak mau Dia menyentuh Areal neckline Di garis biru ini Kemudian di grafik H1 Potensi pergerakannya Tidak ada yang terlalu Menarik disini Tapi Anda bisa gunakan Cara seperti ini Anda perkecil terbaik dulu Grafiknya Oke Kalau Anda lihat Seperti ini Gelombangnya Senderung mengalami Kenaikan Ya kalau kita lihat Pengalami kenaikan Lagi-lagi Areal resistance 90.94 Itu akan menjadi acuan kita Dan di wave terakhir Dia mengalami Gelombang yang Sangat equal Dan ini agak sedikit Sulit untuk di predisis Jadi sideway Masih terperangkap Dan juga Potensi tersebut Terkan berimbas Keterhadap goal Kalau misalkan pun Anda ingin menggunakan Parallel channel Atau trend channel Kita sebutnya Anda bisa gunakan Seperti ini Pergerakan dia Dalam trend channel Kenaikan Tapi yang Anda Lihat Di wave terakhir ini Dia cenderung bergerak Di areal tengah Jadi areal tengah Ke bawah Dia belum ada Di areal atas Jadi selama ini Masih tetap menjadi Resisten 90.84 Saya rasa nantinya Kita akan lihat Dia akan kembali tertekan Dan dengan batasan Juga Kurang lebih 90.25 Cennical view Gold 29 Januari 2021 Jam 11 Lewat 33 Menit Waktu Nisabagan Barat High 1845.20 Dan low 1839.40 Dan running price 1842.10 Oke Kembali dengan tekanan Meskipun Kemarin Agak relatif seru ya Pergerakannya Anda bisa lihat disini Tel Yang Ke bawah Itu berada 18.3.80 Saya ingat kemarin Saya sempat mengatakan Bahwasannya Di sesi Asia Sampai mungkin Sesi Eropa Atau bahkan Menjelang perbukaan Amerika Mungkin masih akan Dada tekanan Dan belum akan Bergerak tinggi Tapi begitu Sesi Amerika Atau bahkan Saat rilis data GDP Dia akan spike Yang lebih tinggi Dan itu terjadi Dan itu betul-betul terjadi Namun sayangnya Areal kemarin Kita menantikan Jonah 18.30 Ataupun 18.31 Tidak tersentuh Tapi Arealnya cukup dekat 18.33 Nah Skenarinya Terpenuhi apa tidak Secara Sebagian sudah terpenuhi Kalau kemarin kita Sempat mengatakan Skenario Menantikan Terkait dengan Doji Canal Jadi harus ada Doji Canal Tambahan Ini adalah Doji Canal Yang kita perlukan Salah satunya Bentuknya adalah Lebih kepada Inverted Hammer Kalau Inverted Hammer Pasca penurunan Anda sudah tahu Berarti dia harusnya Mengalami kenaikan Untuk hari ini Meskipun ada Keraguan juga Karena bisa saja Dia tertekan Nah tapi Kalau kita lihat Misalkan Anda Tidak paham terkait Dengan kondisi Candlestick Anda bisa lakukan Hal seperti ini Anda cari dalam Wave wave terakhir Mana candle yang serupa Atau menyerupai Ya Jadi itu Akan menjadi panduan Kalau misalkan kita Asumikan ini adalah Tail ke bawah Lebih pendek Daripada tail ke atas Artinya kita akan Melihat areal Seperti ini Ini adalah Di tanggal 1 September 2020 Tapi sayangnya Dia ditemukan Setelah kenaikan Jadi coret Kita tidak akan Menggunakan Yang ini Ya Ingat bahwasannya Dia ditemukan Setelah penurunan Jadi kita cari Hal yang sama Bentukan yang sama Tapi pasca Penurunan Oke Lalu kemudian Cari lagi Di areal ini Saya mendapati Pola seperti demikian Ya Anda lihat disini Pasca dia Mengalami hammer Tapi tidak terlampau Ideal Kemudian Dia ditemukan Dengan candlestick ini Ini adalah tanggal 18 Juni Anda bisa lihat disini Tail ke bawah Lebih pendek Daripada tail ke atas Dan bentuknya juga Relatif sama dengan ini So Match Kita temukan ini Berarti Next candlenya adalah Bullish Otomatis Disini Kita bisa mendapati Atau mengharapkan Adanya potensial Bullish candle Jadi kita akan terlihat saja Nah lalu kemudian Ekspektasi selanjutnya Adalah terkait dengan MA200 Apakah pola di bulan Desember Awal Desember Atau di bulan Maret Ya Atau bahkan di Pertengahan Januari yang lalu Bisa terulang lagi Apa tidak Ini yang akan kita Awasi Ingat Selama dia Belum terlampau jauh Dari MA200 Kita masih belum bilang Bahwasannya Dia akan Terus-terusan turun Atau mengalami Reversal Big bearish Karena kalau misalkan Dilihat dari beberapa Pola sebelumnya Juga sama Dia tidak beranjak Menjauh Justru akhirnya Ditembus kembali Dan itu yang akan Kita lihat dalam Satu hari ini Nah yang selanjutnya Ada kecurigaan Dia membentuk Areal mirip dengan Double bottom Jadi saya perhatikan Wave terakhir saja Wave terakhirnya Bottomnya ini Bottomnya yang ini Sudah hampir nyaris Kena juga Tapi kalau pun gagal Anda perhatikan Atau waspadai Zona 1825.00 Ini adalah 61.8% Kita Dan lagi-lagi Saya ingatkan Fibonacci Retrasment Saya menggunakannya Big Retrasment Big Retrasment Dari Big Trend Yaitu dari Areal 1670 Sampai 2075 Dan dia masih Bergerak dalam Areal tengah tersebut Kemudian di grafik H4 nya juga Areal kemarin Ternyata betul Dia hanya Sedikit mendekati Saja Zona 1828 1832 Areal arsir kita Kemudian dia Spike Spike nya lagi-lagi Tertahan di 1858 1862 Ya Meskipun dia sempat Mencapai 1863 Ini pun sama Dengan ekspektasi Atau skenario Yang sempat kita Sampaikan kemarin Karena kemarin Sempat disebutkan Bahwasannya Kalaupun spike Ataupun kenaikan Kemungkinan Tidak akan terlampau tinggi Karena dia memiliki PR 1858 1862 Kali ini Kalau misalkan Dilihat dari polanya Saya tidak akan Kaget Kalau dia akan tertekan terlebih dulu Justru itu yang diharapkan Dan diharapkan juga Bahwasannya Dia akan kembali terpantul Di area ini Atau rejection Di area ini Lalu kemudian dia Membentuk huruf W Atau kita sebutnya Double bottom Dan kalau itu terjadi Maka neckline Akan berada kisaran 1853 1858 Kemudian di grafik H1 Ini adalah area Yang saya sukai Karena memang dia Penurunannya juga Tidak terlampau Drastis Tapi kalau kita Compare ya Ini spike yang Sangat tinggi Lalu dilawan lagi Dengan depresiasi Yang cukup tinggi juga Ya cukup dalam Lalu kemudian Kalau lihat dari swing low Ini Maka kita akan Dapati swing low Terlebih dulu Kemudian nantinya Dia akan mengalami Kenaikan Jadi saya tandai Di zona ini Kurang lebih Kisaran 1836 Sampai 1828 Itu adalah zona Yang ideal Jadi Anda bisa Tinggal masuk Di area tersebut Salah satunya Di area tersebut Kemudian pantulan Sampai mana Sampai saat ini Saya tidak melihat Potensi pergerakan Jauh lebih tinggi Tapi 1853 1858 Saya rasa Masih cukup wajar Kalau misalkan Terjadi lagi hari ini So untuk hari ini Silahkan lakukan Buy on deep Kisaran 1833 Ataupun 1835 Atau kurang lebih 1836 Yang paling dekat Kurang lebih Masih dalam zona ini Dengan target pertama 1841 Poin 20 Target kedua 1848 Poin 00 Stop loss Silahkan gunakan 1827 Poin 00 Selalu gunakan Stop loss Dan disperlajemen Sesuai dengan Equity dan Strategi trading Anda Irfan Untuk AgroDana Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton